Heiho Pops, Gang! Ngomongin soal hewan, hewan itu merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi dan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Tapi, tau gak sih kalian, kalau ternyata hewan juga dapat menghasilkan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia lho? Nah, seperti apa sih benda termahal yang dihasilkan oleh hewan? Penasaran kan? Berikut ulasan 5 benda mahal yang dihasilkan oleh hewan. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Sarang Wallet Bagi kamu yang pengen mulai bisnis, namun masih bingung mau usaha apa? Tenang aja, coba dia mulai sekarang kamu melirik bisnis sarang burung wallet. Peluang usaha tersebut sangat menggiurkan lho, Pops, Gang! Biasanya burung wallet ini hidup berkelompok, berada di bangunan kosong, serta ruang besar dan membentuk sarang dari air liur mereka yang kemudian mengeras. Nah, sarang burung wallet inilah yang banyak diperjual belikan untuk dikonsumsi, untuk kesehatan, kecantikan, dan berbagai manfaat lainnya. Kalau udah jadi sarang, harganya gak main-main, Pops, Gang! Satu gramnya sarang burung wallet ini dibanderol lebih dari 20 ribu rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung, per kilogramnya itu bisa mencapai 20 juta rupiah. Tuh, mahal banget, kan? Caviar Sama halnya dengan travel putih, telur ikan atau sturgeon ini merupakan salah satu bahan makanan yang paling mahal di dunia. Makanan ini dipasarkan sebagai makanan mewah, sebagai pelengkap makanan lain. Sturgeon sendiri adalah salah satu hewan langka yang bahkan hampir punah ya, Pops, Gang! Hal inilah yang menyebabkan caviar menjadi salah satu bahan makanan termahal. Nah, bagi orang yang punya duit berlebih dan bosan dengan menu-menu yang itu-itu aja, mereka rela mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi makanan yang satu ini. Satu porsi caviar ini bernilai sampai jutaan rupiah. Bahkan ada yang miliaran. Caviar paling mahal yang ada di pasaran saat ini nih, Pops, Gang, adalah caviar jenis beluga. Harganya bisa mencapai 10 ribu dolar per kilogramnya atau setara dengan 141 juta rupiah per kilogram. Dan perlu kalian tahu nih, mahal-mahal kayak gitu, caviar ini nggak mengenyangkan sama sekali. Gimana? Masih tertarik untuk mencobanya? Muntahan Paus atau Ambergris Seorang nelayan asal Oman, Khalid Al-Sinani, tanpa sengaja menemukan muntahan paus seberat 60 kilogram. Si Khalid ini mengaku menemukan material tersebut setelah melihat sebuah objek menggapung dengan bau yang sangat menyengat. Khalid lalu mengumpulkan muntahan paus atau Ambergris tersebut dan mengangkat ke perahu. Seperti yang kita tahu bersama nih, Ambergris ini merupakan salah satu bahan untuk membuat minyak nyong-nyong atau parfum yang dapat bertahan lama dan jadi koleksi para selebritis terkenal dunia yang berkantong tebal tentunya. Diperkirakan muntahan ikan paus yang ditemukan Khalid bisa dijual dengan harga 33,7 miliar rupiah. Lalu, ada nih sebuah perusahaan parfum setempat yang menawarkan sama si Khalid ini dengan harga 187 juta per kilogramnya. Namun, Khalid menolaknya. Hmm, kenapa ya kira-kira? Kopi Gajah Hah? Kopi mahal? Hmm, pasti yang terbersih pertama di benak kamu kalau kita ngomongin kopi mahal itu kopi luat kan? Oh, tunggu dulu pops geng. Ternyata kemahalan dari kopi luat tersebut tergeserkan dengan keberadaan kopi gajah saat ini. Nah, jenis kopi yang dikembangkan di Thailand ini dibanderol dengan harga 14 juta rupiah per kilogramnya. Wow, wow, mahal banget ya. Meski kopi jenis ini dikembangkan di Thailand, namun penemunya sendiri merupakan pria asal Kanada yang bernama Blake Dinkin. Terus, untuk proses pembuatannya sendiri sih hampir mirip-mirip ya dengan caranya kopi luat. Bedanya, minuman tersebut berasal dari makanan yang sengaja diberikan kepada gajah yang dicampur dengan biji kopi. Oh iya, perlu kamu ketahui nih pops geng. Waktu yang diperlukan oleh gajah mencerna biji kopi yang dimakannya itu memerlukan 15-30 jam lho. Dari 33 kilogram yang dikonsumsi, hanya sekitar 1 kilogram yang bisa dijadikan kopi. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa harga kopi gajah ini sangat mahal dibandingkan sama kopi luat. Gitu pops geng. Sutra Sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Sutra memiliki tekstur yang mulus, lembut, namun tidak licin. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan sama larva ulat sutra murbei atau bombix mori. Yang diternak oleh peternakan ulat yang disebut dengan seri kultur. Sutra sendiri memiliki daya tarik tersendiri ya pops geng, khususnya dari segi kualitasnya. Banyak yang senang dan terpesonah dengan kain dari hasil benang sutra tersebut. Rupa perkilauan yang menjadi daya tarik sutra. Berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut, yang membolehkan kain sutra membiaskan cahaya pada berbagai sudut. Selain itu, proses pengerjaan dan pembuatannya cukup rumit dan memakan waktu. Jadi itu sebabnya kain sutra jadi mahal banget pops geng. Oh iya, saat ini benang sutra dari China sendiri dihargai dengan Rp870.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk benang sutra lokal dijual dengan harga Rp650.000 per kilogramnya. Gimana pops geng? Dengan benda mahal yang dihasilkan oleh hewan tersebut, gak nyangka kan ternyata kotoran hewan memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi manusia. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya.